Halo, saya Eni. Semoga suara ini bagus, terekam dengan baik. Karena ini percobaan saya yang sudah kesekian kalinya. Mari kita lihat pekerjaan Bella Chris Mahargia berikut ini. Mari kita lihat sekali lagi. Hal yang pertama tampak adalah bahwa biped biped yang isinya cuma tulang jemari dan seterusnya itu di sini tampak sebagai humanoid. Hal pertama itu. Tugasnya biped. Yang kedua perhatikan tangan dan kakinya dia bergerak bersamaan. Tangan kanan bergerak bersamaan dengan kaki kanan, tangan kiri bersama. Bergerak bersamaan dengan tangan kiri. Kaki dan tangan bagian yang sama bergerak bersamaan. That is no way happening in real life. Artinya ada masalah dengan pengetahuan animasinya. lalu yang ketiga keterampilan animasi. Apakah dia bergerak apakah dia bergerak ini bergerak apakah ada masalah dengan dipergerakannya. Ya dalam artian dalam artian tidak ada easy in tidak ada easy out terus kemudian gerakannya juga kaku ya kaku karena tidak ada easy in tidak ada easy out tidak ada penyempurnaan kurva misalnya memang semester itu belum diajarkan penyempurnaan kurva terus kemudian pengelolaan pengelolaan keterampilan penggunaan rotating tool untuk menganimasikan humanoid ini tempat kaku ya kan betis dan betis dan paha ini tidak tidak berubah sudutnya ya begini dari awal sampai akhir coba perhatikan lagi dia tidak berubah sudutnya padahal dalam real life tidak begitu kan nah ini ada masalah dengan pengetahuan dan keterampilan berarti pengetahuan animasinya bermasalah karena walking cycle-nya bermasalah terus keterampilan animasinya juga bermasalah karena sudutnya ini sama sekali tidak berubah berarti rotating toolnya rotating toolnya tidak dimaksimalkan penggunaannya entah entah yang bersangkutan tidak tahu atau memang tidak memahami bahwa itu harus dirubah gitu kan atau sengaja meninggalkan meninggalkan aturan animasi itu cuma yang yang menjadi bahasan penting saya adalah bahwa yang file yang file dengan gerakan yang salah seperti ini ini lebih tinggi nilai bagi saya dibanding dengan file lain dari orang lain gitu yang ada tangga dengan karakter biped yang berputar berlari dan seterusnya dengan gerakan yang jauh lebih sempurna saya mengamati sehari-hari bagaimana each and everyone bekerja sehingga saya tahu progres dari masing-masing orang apakah dia sudah cukup terampil ataukah dia masih bermasalah dengan tools dengan penggunaan tools apakah dia bermasalah dengan pengetahuannya atau dia bermasalah dengan keterampilannya apakah dia bermasalah dengan keterampilannya atau dia bermasalah dengan kemauannya untuk menjadi terampil karena motivasi untuk belajar itu juga mempengaruhi masalahnya dimana kalau masalahnya ada di keterampilannya maka kita tinggal drill sebagai pengajar maka konsentrasi pengajar akan pada latihan keterampilan sedangkan kalau pada masalah pengetahuan maka konsentrasi pengajar akan pada pengetahuan ini masih lebih bisa saya percaya sebagai pekerjaan bela sendiri dibanding ada yang mengumpulkan file jadi dengan tangga berputar terus kemudian bipednya bergerak berputar melompat dan sebagainya dengan gerakan yang terlalu halus coba dibandingkan sekali lagi ini gerakan tubuhnya kaku sekali ya kan wajis ini pun masih terlalu halus dibanding kakinya ini kan kakinya sama sekali tidak berubah tapi tubuhnya pergerakan tubuhnya ini halus sekali pergerakan tubuhnya halus sekali bagaimana bisa bagaimana bisa kaki tidak tubuh bisa dilogikakan bergerak maju mundur pada saat pada saat melangkah gitu sementara kakinya sudutnya tidak berubah so ada 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 apa ya namanya ada logika yang ketinggalan gitu ada suatu masalah ada logika yang ketinggalan entah ini file jadi yang diedit atau tapi ini lebih mudah untuk dianggap sebagai pekerjaan sendiri dibanding yang file BPEG dengan tangga berputar sekian